Hai sekedar berbagi pengetahuan berbagi cara berbagi tip dan di video kali ini sengaja saya buat video ini siapa tahu nanti ada manfaat-manfaat yang bisa diambil dan di video kali tentang beginilah cara saya untuk membuat konten di sebuah YouTube dan peralatan-peralatan yang saya gunakan di channel tangan siji bagaimana saya membuat konten dengan tangan satu dan beginilah peralatan-peralatannya dan di kesempatan kali ini kemarin ada komentar yang bertanya bagaimana cara untuk me apa itu merekam video untuk alat-alatnya atau tripodnya yang pengen saya tunjukkan di sini ini ini adalah tripod tripod buatan sendiri sebentar saya paskan dulu jadi ini tripod saya buat sendiri atau penyangga HP kemarin ada yang bertanya jadi ini beginilah prosesnya ini tripod atau penyangga HPnya ini saya buat dari pipa bekas pipa paralon bekas lalu saya coba untuk bentuk sedemikian rupa pokoknya bagaimana caranya biar dalam proses perekaman video itu saya lebih mudah untuk menggunakannya jadi prosesnya seperti ini ini agak sedikit saya jauhkan jadi untuk penyangga atau pemberatnya di bagian belakang ini pokoknya ala kadarnya ini saya jepit tiba di besi karena saya saya coba pakai apa ini kalengnya saya cor terus saya hubungan ini supaya biar enggak jumlah untuk posisinya itu ternyata masih kurang-kurang cor-corannya ini kurang kuat jadi saya ini saya jepitkan begini saja karena ada besi nganggur jadi saya jepitkan seperti itu dan seperti ini prosesnya ya ini HP yang saya kerjakan jadi kameranya di atasnya jadi seperti inilah prosesnya saya membuat konten dalam proses pembuatan konten jadi semuanya serba saya akali bagaimana yang penting kita kalau saya pribadi sih yang penting bisa menyuguhkan atau membuat konten itu tidak merepotkan untuk Anda yang menonton ini siapa tahu kebetulan lagi nonton video ini yang lagi pengen nge-youtube karena ini adalah salah satu ya bisa dikatakan ini salah satu kegiatan saya ya dimana saya mencoba untuk mencari sedikit ya penghasilan atau tambahan dan mudah-mudahan ini nanti akan bisa menjadi penghasilan yang besar amin jadi ini adalah salah satu cara saya mendapat mencari duit lewat internet ya tentu saja dengan membuat konten dan berkarya di YouTube tentu yang berkecimpung di dunia YouTube mudah-mudahan ya jelas saja sudah paham tentang hal ini jadi seperti ini peralatannya ini akan saya jauhkan jadi saya hanya tempat kerjanya seperti ini ini hanya di ruangan kecil dan ini peralatan-peralatan saya ini peralatan-peralatan saya seperti ini saya kelompokkan jadi satu ya pokoknya prosesnya seperti ini jadi rekamnya dari atas jadi saya bekerja saat memperbaiki HP saya rekam dari atas dengan menggunakan tripod tripod tapi tripod-tipod pembuatan sendiri pokoknya bagaimana supaya bisa enak dalam bekerja sebelumnya HP saya itu saya taruh di bagian atas ini ini ada lampu-lampu untuk penerangan saat saya proses perbaikan namun seringkali di sini terkendala karena enggak bisa digeser kemana-mana terus selanjutnya saya membuat membuat alat yang memudahkan saya dalam membuat konten seperti ini jadi ini kalau saya sih sudah sudah nyaman dengan pembuatan seperti ini jadi saat melakukan perekaman jadi saya tidak kerepotan ya seperti itulah jadi siapapun yang menonton video ini mudah-mudahan anda yang lagi berusaha untuk berkarya lagi memulai berkarya di dunia YouTube mudah-mudahan dari video ini ada manfaat yang bisa diambil dan semoga saja menambah motivasi semangat untuk berkarya Oke itu saja akhirnya video ini dan semoga video ini bermanfaat Terima kasih banyak tetap jaga kesehatan dan semoga sehat selalu Oke itu saja terima kasih dan matur suun terima kasih telah menonton